Salah satu hal yang perlu moms waspadai adalah kemungkinan si kecil jatuh dari tempat tidur Apalagi jika bayi sudah mulai aktif bergerak Selain mengawasi, moms juga harus mengetahui langkah-langkah yang diperlukan ketika si kecil jatuh dari tempat tidur Serta tanda yang harus diwaspadai Apa saja ya, yuk simak video ini 1. Cek kondisi fisik Pertama, ceklah kondisi fisik dan kesadaran si kecil Terjatuh bisa menyebabkan bayi kehilangan kesadaran Selain itu, perhatikan apakah bayi menangis kencang, kejang, atau menunjukkan tanda terluka Hati-hati saat memeriksa kondisi fisiknya Pastikan apakah ada cedera seperti memar atau pendarahan 2. Obati luka dan kompres Jika moms menemukan luka, segera obati Bersihkan luka dan tangan moms lebih dulu Kemudian beri kain kasar untuk menghentikan pendarahan Jika yang moms temukan adalah bengkak atau benjol Kompres bagian tersebut dengan es batu yang dibungkus kain untuk mengurangi nyeri Namun jika penarahan tidak juga berhenti Atau bengkak yang dialami si kecil tampak mengkhawatirkan Segera bawa ke IGD atau fasilitas kesehatan terdekat 3. Ausisi kecil Selama 24 jam ke depan, tetap ausisi kecil setelah jatuh Perhatikan apakah ada perubahan perilaku si kecil Misalnya jika si kecil biasanya kalem dan senang tertawa Tiba-tiba jadi rewel, mengantuk terus-menerus Kehilangan keseimbangan atau perilaku lain yang biasanya tidak dilakukan anak 4. Ketahui tanda bahaya Setelah jatuh, ada beberapa kondisi yang menunjukkan kegawatan Jangan abaikan kondisi ini bila dialami si kecil Yaitu Pingsan Muntah-muntah Kejang Sesak nafas Memar yang lebar Patah tulang atau luka terbuka Serta pendarahan dari hidung, mulut, atau telinga Sở Mipang Jangan lupa like, share dan subscribe etedang Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.